Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ini ya pelokotokannya ya equalizer Kenwood GE52B ini rusaknya yang sebelah itu suaranya seperti sember gitu ya seperti over signal cuma yang sebelah normal yang sini normal ini saya coba ya ini normal ini saya buka segini ya ini agak seret ya kemungkinan disemprot pada kontak link tunggu pas ada bass ya normal nih ya buka dulu musiknya kalau yang sebelahnya itu seperti ngeprek gitu ya nah ya enak nih sekarang saya coba yang satunya lagi nah tuh bisa suaranya ngeprek gitu nah seperti itulah ya oh ya ada dengingan lah tapi semua fungsi nih ini fungsi nah ini fungsi cuma suaranya gak enak seperti ngeprek gitu loh wah gak susah nih nah sama aja ya nah kurang lebih rusaknya seperti itu eh kerusakan seperti ini ya kita cek dulu ya bisa dari IC-IC nya bermasalah potensio bermasalah gak seret nih potensionya ya kalau mau lancar ya seperti di video saya sebelumnya ya harus bongkar semua wah ya memakan waktu sangat lama gitu sikan satu paslin jadi memang bongkar juga ya skrupnya gak utuh jadi ya perlu di ketahui ya atau perlu kalian pahami bahwa kalau punya equalizer seperti ini misalkan wah potensionya kalian geser punya srok-srok-srok ya di kanada ya potensi itu misalkan kalian besarkan ini srok-srok-srok kemerosok gitu ya ketika kalian geser itu jangan disemprot jangan disemprot karena akan risikan menyebabkan jadi seret seperti ini gak seret ya gak seret aku gak tau ini disemprot atau enggak disemprot atau tidak ya itu saya akan mengembangkan dari si apa itu nah ini kita ini pakainya transistornya ini kemungkinan cuma itu transistornya bermasalah bisa juga cek disini ya 4558 nya ini kalian cek cek aja supply nya 4558 itu paling gampang seperti itu pastikan supply nya masuk dan tidak ada bocor dan tidak ada bocor normal normal seperti itu mungkin ananya transistornya yang gak ada yang lainnya ya seperti itu jadi jadi menisi buffernya ya bagian bawahnya sudah gak ada ya simple banget ini sangat sederhana banget ini oke saya cek langsung cek aja ya di cek supply nya harusnya ada dulu plus minus nya 12 minus nya plus nya 11 kurang lebih sama lah kiri kanan kiri selanjutnya ya cek aja bagian output nya disini nah ini sudah mencurigakan 9,6 ya 9,5 ya seperti biasa ya prinsip IC of M itu biasanya saya katanya ada output nya itu harus 0 atau setengah dari supply nya ini yang sebelah ya jelas ya dia 0 bisa kalian lihat yang disini tuh udah melandang itu aja udah indikasi ini juga melandang ya udah kalian ganti aja IC nya ini 0 ini perbandingannya kanan dan kiri seperti itu itu yang paling gampang ya gak usah diobok-obok yang lain-lainnya agak ribet posisinya seperti itu ya oke ini akan saya ganti dan langsung saya ganti aja setelah itu langsung kita cek apa namanya perbedaannya setelah diganti dan sebelum mungkin ya tidak akan saya videokan proses penggantiannya nanti ada yang komentar lagi komplain prosesnya gak diperlihatkan saya lagu saya IC nya itu ini secara ukuran aja udah terlihat ya kalau memang ternyata saya ganti IC ternyata masih ada kebacaran tentunya akan saya videokan lagi ada tindak lanjutnya ya bukan berarti terus sudah saya ganti IC sama aja terus saya otak-atik bagian apanya terus akhirnya normal saya videokan terus saya karang-karang salah-salah IC nya aja yang rusak ini gak seperti itu oke ya gak ribet memang gak ribet jadi apa namanya ini ya seperti ini ngepas kita akan harus balik ini akan saya balik ya ini tentunya ini akan saya lepas aja tapi sebelum ngepas perlu diingat tanda tanda slip nya ini seperti ini slip nya disini ini jelas pasti nanti mengembalikannya jangan sampai terbalik itu aja ini minusnya seperti ini ada tandanya disitu disini sudah ada tandanya sudah ada anunya juga di WCP nya ini putih ini putih ini putih seperti itu oke kita lepas setelah ini kalian harus hati-hati biar gak ribet nanti dua kali kerja bikin video ini nanti ngasang lagi seperti itu ya yang terpenting itu apa poinnya kalian kalau menyimak video saya poinnya yang dicek apa yang mencurigakan apa yaitu yang ganti dulu sesimpel itu oke saya akan ganti dulu IC nya ini masih ipet pinjilimet nih ya gak ipet sih cuma yang kalian harus pas ini loh kabel-kabelnya aja sih yang membuat repot mana modelnya seperti ini desainnya seperti ini ya ganti dulu ya IC nya 4458 oke ya ini ternyata rusaknya sangat membagongkan ini sampai saya kasih soket soket IC kenapa seperti itu nah ini saya sudah ganti dua IC dan mati lagi rusak lagi rusak lagi padahal dia ini hanya untuk audio ya gak ada yang bocor apa namanya yang bermasalah cuma ini mati dua-duanya sudah saya hasilnya kan ini ya ini saya ganti itu mati sampai saya jengkel ini saya kasih soket karena nanti untuk nyoba saya coba pakai ini TA082 ini agak wantek agak wantek wantek apa gak gak rusak cuma belum saya coba jadi ini ini juga belum saya coba dalam artian yang ini ketika saya ganti saya cek normal dan gak bocor tapi ketika saya coba suaranya bermasalah lagi rusak dia langsung rusak ini rusak jadi ini yang gantian ini aslinya ini yang gantian ini akan saya pasang nanti kita cek jadi ini tidak akan saya coba suaranya termasuk ini nanti saya coba dengan ini tidak akan saya ganti suaranya TA082 tapi ini nanti kalau sudah normal baru saya akan ganti 4558 stok saya baru habis dua-duanya habis punya dua mati mati lagi ini ya saya nyalakan disini dia bocor nya parah saya kaki tujuh disini tuh dua belas kaki satu disini tuh dua belas nah ini kalau saya cek ternyata tegangannya itu dia gak imbang atau gak stabil kadang naik kadang turun disini tuh minus dua belas ya minus dua belas yang sini tuh plus tiga belas gak imbang gak imbang jadi tidak imbang nah ini kalau saya lepas saya lepas disini supply nya saya cek itu ya pincang tetap pincang tuh ini sebelasnya tetap yang plusnya ini aja tuh dia naik jadi lima belas cuma yang jadi masa yang ini terus yang mati yang sini tidak nah ini ketika tanpa beban dia normal kalau ini saya lepas disini ya tanpa beban itu normal cuma tapi ini saya akan tunjukkan ini dulu ini saya pakai TL082 supply nya bukan supply nya dia gak bocor karena ini belum saya coba suaranya gak tahu kalau saya coba suaranya dia pasti akan rusak coba suaranya nah disini gak sulap ya ini saya coba lagi siapanya disini dia malah 14 tadi 13 yang minusnya disini dia malah drop ke 10 aneh ya dan ini saya cek gak bocor cuma dia minus 0,9 nah 0 ya harusnya 0 seperti ini gak 0 bener-bener 0 ini kan 0 yang sini 0 yang ini dia juga 0 jadi seperti itu nah ini kalau apa namanya saya cek langsung kesini kan supply sini ini kalau kita lihat supply nya ini memang hitam-hitam seperti ini kena lim itu ya saya curiga ini mungkin bisa juga ini ada apa namanya c-filter nya ini ini nanti coba saya lepas aja jadi kalau tanpa beban itu saya cek itu normal ya seimbang lah nah seimbang ini plus minusnya belum saya urutkan coba saya urutkan plus untuk supply nya isi berapa saya cek dulu ya sebentar sebentar oke oke sebentar ini yang plusnya ini minusnya yang mana oke ini minus berarti oke plus minusnya ujung-ujung ya jadi ujung sini sama sini untuk memastikan aja sih saya cek jangan lupa oke ya ini sudah saya nyanyakan saya cek di soketannya sini wow besar banget nih tuh plus 32 nah ini minusnya cuma min 26 ya sudah drop dulu di awal belum ntar beban itu dia sudah drop nah 33 32 ini ya minusnya yang ngedrop nah seperti itu cuma aneh-aneh ya di awal sebelum saya ganti IC itu imbang ya kelihatannya kalau saya 11 11 dia 11 seperti itu nah ini supply-nya ini dia nggak CT ya nggak CT cuma dia dibagi di sini ini kelihatannya juga pernah diganti pernah kelihatannya cuma ya nanti kita lihat dulu akan saya lihat dulu apa ini jadi ada masa di supply menyebabkan IC mati sampai stromnya over ini 35 nanti kita cek aja berapa ini ada dua karena ada dua ekonya ada dua atau supply-nya sendiri oke di sini oh ini pernah di nah ya kan ini pernah diganti juga nggak tahu kenapa nah ini ya seperti ini 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 bisa menjadi biang permasalahan ini oke ya ekonya juga mencurigakan ini tetap ini nanti akan saya ganti ah ini ini fix ini yang minus ini ya mencurigakan 470 seperti itu ya termasuk ini ini itu bisa menyebabkan anu ya konslet juga ini nanti kita kasih ganjil yang lain aja bawahnya sini kita kasih anu karena seperti ini bisa menjadi biang permasalahan juga ya terkadang bikin korosi juga nggak tahu ini jelas pincang di supply-nya bikin jengkel nih saya nih isi dua masak mati ya sudah saya ganti pertama saya cek ya Nur ya pertama darmatian sudah saya ganti itu saya cek sudah enggak apa cara aman saya coba ya suaranya ini aman nih jaga-jaga aja bisa mengandung korosi bisa menyebabkan korosi juga sering saya temui berkarat gitu ini aman nanti aja saya bersihkan ini fix nih yang elko ini jadi ini dari sini dioda supply ya saya urutkan disini oke ini masuk kesini dia kesana dan kesini ya min plusnya lewat dioda oke ini dari sini dia masuk ke g saklar yang saklar ini masuk ke g minusnya ini minus ini plus masuk kesana ini kesini dan masuk kesini kesini baru resistor masuk masuk ini jadi dari supply utamanya ini bentar ya sambil saya pelajari oke dia juga masuk ke soket oke oke soket sini dan ini yang minus ini 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 mana nih kok enggak ada sebentar ini dioda oh ini dari sini kesini bukan kok enggak ada nih oh ini lewat resistor oke untuk plusnya lewat resistor masuk kesini ini juga lewat resistor kesini dengan ini sebentar ya ini ini juga baru saya bongkar oke betul ya untuk supply ini ujung ujung disini ini juga ada langsung ke supply utamanya oke ya oke jadi ini minusnya ini yang bermasalah seperti itu oke ini akan saya ganti dulu ekonya dan akan saya bersihkan bekas lem-lem ini ini bisa menjadi permasalahan ya perlu saya kita lepas saja untuk filternya atau kita ganti yang baru nah ini ya ini akan saya lepas akan saya tunjukkan kalian dari sini sudah kelihatan dari sisi fisiknya fix bahwa elko ini ya biang permasalahannya yang bikin drop minusnya pernah diganti yang satu ini cuma kenapa yang ini tidak diganti sekalian nanti kita lihat ini kondisinya sudah seperti ini ini seperti mentos mentong mentong ini ganti saja kalian ganti saja ganti semua kalau perlu ya ganti baru lagi saja ini korban lagi isi saya bikin sudah sepele plus akan saya cek juga di kur tadi plusnya tidak masalah ya nah fisiknya sudah jelas istilah fisik ini kalau kita lihat ini ya masih bagus ketutupan ini saja didekatkan ke kamera itu dia kalau kalian lihat ini seperti mentos gitu ya yang tadi untuk saya minus nya yang ini masih bersih gitu ya bisa dilihat ya to mentong putih putih seperti itu tetap ganti dua-duanya ini akan saya ganti dulu terus ini saya bersihkan ini ya lem-lem ini sering sekali menjadi permasalahan permasalahan yang ini saya zoom out lagi nah ini ya saya bersihkan dulu semuanya bersihkan pakai apa mas ya di kerok-kerok seperti ini biasanya atau bisa juga pakai thinner lem-lemm seperti ini itu memang menjadi sering menjadi biang permasalahan biang permasalahan oke saya akan ngeblok-kotok dulu ya ngeblok-kotok dulu bersihkan dulu ganti ekonya mudah-mudahan nanti sampai stabil utama yang minus nya ya ternyata di drop oke saya blok-kotok dulu oke ya disini ya elko sudah saya ganti yang 470 yang 1000 biar saya biarkan karena masih bagus saya lihat memang yang bermasalah memang satu aja yang minus ya pincang ya saya lepas IC kita cek ya pincang antara plus dan minusnya malah minusnya ya kemarin awal itu belum saya ganti IC normal cuma enggak tahu pertanyaannya lah ini kok kenapa saya ganti IC 2 enggak tahu ya dia bocor IC nya mana tadi 4558 ini dan 82 ya nah ini oke ini kita cek ya tagangannya setelah ganti eko apakah dia normal ini yang terpenting 14 minusnya nah seperti ini ya nah ini udah imbang ya imbang tadi ini cuma 11 11 ini sampai 15 malahan yang plusnya sampai 15 tanpa beban IC lepas sekarang IC nya saya akan coba ini cuma ini anehnya ini IC bocor jadi ketika saya ganti saya cek normal tapi saya coba kok bocor nah itu yang jadi pertanyaan nah ini sementara saya kasih ini nah itu yang jadi pertanyaan harusnya ini kan gak berhubungan dengan sahabat dia hanya suara suara ya tentunya rusak ya gak mungkin parah masa saya ganti IC bocor lagi seperti itu apakah pincang tapi kalau pincang saya rasa enggak ya jadi strom yang gak imbang itu merusak IC itu kecil kemungkinan kecuali over dia lebih dari 15 ini opm itu maksimalnya 4558 itu 15 lebih dari itu ya risikan resiko rusak seperti itu oke saya nyalakan kita cek ya cek tegangan output kenapa ini malah bocor parah nah ini ya ini 0 ini udah betul nih yang sini yang si ini bentar skalanya yang 13 ini 1,2 ya nah ini masih bocor ya dan masih bocor oke ini 072 ini akan saya coba dengan IC bawahnya ini ya seperti itu oke berarti ada faktor lainnya selain power supply ini yang perlu kita seligi digi ya oke oke bisa cek ini 4558 kayak ini oke wow ini malah 11 pakai 4558 ya aslinya ya 11 kalau ini jelas beda ya 082 dengan 4558 karakternya berbeda seperti itu ya nah ini langkah selanjutnya tentunya ini ada penyebabnya apa penyebabnya oke ya disini gak usah bingung ya opam itu apalagi equalizer ini itu sangat simple satu hal lagi ini ya jadi ini tadi sudah saya cek cek ya jadi bocor seperti itu nah ini ya ini aneh ya ini yang sebelah kanan transistornya dia pakai C 1815 yang sebelah kiri dia pakai A ya pakai A nah nanti beda suaranya memang karena beda transistornya ya gak seperti itu ya terus ini dia gak bocor ini bocor tidak seperti itu gak pengaruh ya gak masalah ya cuma ini bedanya disini ya untuk ini basisnya sebelah sini ini pojok basisnya dia dapat dapat main basisnya tas tercaya wah jol san kita sekok gak nanti nanti saya tunjukkan gak masalah ya sama aja cuma bedanya untuk supply nya ya emitternya aduh atau selectornya aja yang pulak balik ya berbeda 1 dapat plus 1 minus ya tinggal kebalian ya kebalikannya aja kebalikannya aja antara apa basis dan basis dan apa namanya basis dan kolektornya disini nah ini dia dapat minus ini udah terang ini minus ini sama ya kolektor emitternya aja yang berbeda kebalikannya yang 1 dapat plus yang 1 yang ini minus kebalikannya nah oke terus kalau seperti ini masalah dimana nah ini ya disini output itu jelas kaki kaki 7 dan kaki 1 nah ini kaki satunya disini ini output ini kaki 7 output kalau kita urutkan disini ini output dari sini dia dapat resistor masuk ke sini masuk ke ini input terus ini outputnya dia dapat ke equalizer disini sekarang kita urutkan dari inputnya disini input input ini kalau saya urutkan dia dapat disini nah ini dia dapat potensio volumenya nah itu penyebabnya ini setelah saya urutkan nah ini volumenya jadi kenapa kok dia sampai ngeber seperti itu yang sebelah itu sampai munging nah ini ternyata potensionya putus yang satu tidak berfungsi atau putus ini nanti yang jadi masalah aduh ada gantinya atau tidak sebentar ini ini macet aduh ya Allah aduh makanya ya jangan ya sekali-kali potensi seperti ini itu disemprot pakai kontak cleaner ini saya yakin ini pernah disemprot ini ya tuh seret ini nah ini ini udah klik ya untungnya seret jadi jangan ini ini menyebabkan ano ya biang permasalahan aduh nah sekarang kita fokus sini cek ya jadi ini 1 2 3 ini biasanya 3 atau kebalikannya input output ini masuk ke sini dari sini inputnya masuk ke sini ini outputnya output masuk ke rangkaian sana ya jadi dari sini masuk ke sini ini outputnya ini ya masuk ke sana ya inputnya ini inputnya inputnya kaki 3 ya kaki 3 input nah ini ini kalau saya cek disini nah dia terputus ini ya nah ya jadi kaki 1 2 3 nah ini ya dia bergerak nah bergerak yang ini tuh dia gak bergerak dia tidak bergerak putus ya oke gak kelihatan saya kasih kali 10 ya 1 2 3 ya kaki 1 2 ya 2 output nah ini input ya kaki 1 2 3 ya nanti saya perlihatkan kalau sudah saya lepas ini ya bisa lihat ya tuh dia bergerak dia bergerak nah ini tuh gak bergerak ya jadi putus ini nah seperti itu jadi ngobrol-ngobrol seperti ini step by step ya kita gak bisa langsung eksekusi oh rusak ini itu gak bisa ya jadi seperti ini tahap awal kita cek IC nya setelah saya ganti IC kok supply nya jadi pinjang ya saya kira mati IC nya ini kelihatan yang IC nya gak mati ya jadi mungkin yang aslinya itu dia tidak mati perkiraan saya yang aslinya gak mati ini ya cuma ya masalah ada disini antara supply supply nya ya tadi ya awal itu bermasalah juga nah sekarang ini IC sudah ganti ternyata masih supply nya pinjang ya malah ketahuan supply nya pinjang ketahuan juga elko nya ya ganti elko sudah imbang main plus nya imbang masih bocor ya cek kesini potensial nah ini langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya saya akan bongkar nah ini harus bongkar semua nah ini kita lihat ya ada bekas semprotan atau tidak nah gampang hanya itu nanti durasinya akan panjang ya jadi ya malum kalau ngoblok-ngoblok seperti ini equaliser tuh memang seperti ini jadi apa namanya ya gampang-gampang susah gampang-gampang susah step by step bisa ini juga tuh equaliser semua ya jadi banyak kiriman equaliser kotoran equaliser ya model-model lama semua ya semua yang dikerjakan di gondong itu tanpa LED ini pakai LED nah ini enggak ada suara gotok-gotok ya kalau ada ya repot juga repotnya apa ya saya harus bongkar semua potensiunya oh ini sangat memakan waktu lama lama banget lama banget lama banget lama banget sebentar nah ini nyangkut nih hati-hati ya kenopnya nah lepas disini oke eh ini waduh lah ini celaka 12 ini serius saya bongkar semua ya dong saya enggak ada bekas minyak kok anu seret banget yang ini ini enggak ada enggak ada bekas ya enggak ada ya aman ya oke lah kalau enggak ada bekas semprotan ya kalau ada bekas semprotan itu waduh lihat dulu ya mudah-mudahan ya jadi jangan ya jangan disemprot nah ini nah yang ini yang ini mati cuma ini saya harus buka semua ini skrupnya banyak banget ini oke skrupnya banyak banget ya banyak banyak banget ini aduh jadi satu nih oke ini akan saya bongkar lepas potensiunya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki tapi kalau jalurnya sudah putus ya sudah ya saya menyerah seperti itu ya bukan menyerah ya akan saya carikan coba carikan dulu mudah-mudahan ada yang jual kalau enggak ya konfirmasi kepemiliknya mungkin harus saya akali seperti itu ini berarti harus saya lepas oke akan saya buka dulu ya harus melepas semua ini oh enggak perlu ini enggak perlu saya lepas ini kenopnya cuma skrupnya ini yang banyak ini ketutupan skrup-skrupnya oke saya lepas dulu ya oke ya ini sudah saya lepas seperti ini nah terus jangan bingung ya tadi masa di nyebut 1,2,3 itu gimana masih ngeceknya gimana kalau tadi ketutupannya enggak kelihatan kalau ini sudah saya lepas kelihatan ini potensiunya 100 kg 100 kg nah ini ya 1,2 itu ini maksudnya ini ya ini 1 kaki 1 2,3 anggap aja ini yang kiri ini yang kiri sana yang kanan ya ini kiri sana kiri yang menghadapi kita aja ya sana kiri sana kanan nah ini 1,2,3 ya yang kiri 1,2,3 yang kanan nah ini tadi yang kiri itu dia putus ya yang kiri ya jadi yang sebelah sini ya sebelah kiri saya ya nah kiri sini putus yang kanan normal ya seperti itu termasuk suaranya suara yang kiri bermasalah nah ini ukurnya gimana masih gampang ya kalian bisa langsung cek kaki 1 dan 3 1 dan 3 itu kalau kalian ukur dia harus menunjukkan nilai potensiunya kalau dia 100 kg ya dia harus 100 kg kalau dia 10 kg ya dia harus 10 kg nah seperti ini ya nah ini tes tersesai yang anu ya apa namanya gak selinjol nah itu ya nah bergerak ya kalau saya patahnya dia bergerak gitu aja ya bergerak dia bergerak artinya 1 dan 3 gak putus nah terus putusnya dimana nah ini sekarang kalau ngetes gampang ketika kalian kecilkan ini ya posisi kecil ke bawah sini ya artinya kaki 1 ketika kalian tes dia harus bergerak menunjukkan nilai hambatan ya tuh dia putus ya disini putus ya putus ya putus sedangkan yang kiri nah yang kanan dia bergerak nah seperti itu ya wah gak jelas mas oke saya besarkan kali 10 nah ini putus ini tuh bergerak ya karena tes saya udah loyok baterainya sekarang kalau kita besarkan ya tentunya kaki 3 dan 2 kalau kita tes dia akan bergerak ini gak artinya putus ini nah dia bergerak harusnya seperti itu nah ini artinya dia rusak nah jadi saya tekankan lagi ya kalau potensi seperti ini modai seperti ini ya kotak seperti ini misalkan kalian geser tuh srok-srok apa grog-grog gitu ya ketika digeser itu jangan disemprot kenapa nah ini salah satu alesannya nanti kalau bisa ya harus dibongkar dibersihkan apalagi kalau potensiunya susah nyarinya ya kalau potensiunya gampang nyarinya gak masalah kalian semprot rusak ya belikan kalau enggak seperti ini repot carinya ini berapa senti ini 5 sentinan mungkin ya nanti coba saya carikan ada yang jual enggak 5 atau 4,5 ini posisinya oke tasnya disana oke ada tulisannya ini oke ini saya lepas nah disini ya dari sini sudah terlihat ini ini kemungkinan jalurnya dia putus ya oke ini saya bersihkan dulu semprot pakai kontak cleaner terus pakai jadi jangan disemprot kenapa kalau potensi ini ada pengamannya ya yang disini anti debunya ya jadi mengurangi risikan debu bisa masuk tapi kalau yang ini kan dia enggak ada enggak ada untuk polindung anti debunya jadi ketika ini ada debunya di dalam kalian semprot ini terus kalian geser keser ini akan melukai dari karbonnya yang ada disini ya dari karbonnya yang ada disini nah ini bisa menyebabkan putus karbonnya jadi karbonnya jadi rusak lebih baik kalau memang dibongkar dibongkar dibersihkan seperti ini baru kalian semprot kontak cleaner terus kasih paslin selanjutnya ya tentunya kalian terawang jalurnya putus atau tidak seperti itu ya ini yang sebelah ya yang sebelah kiri oke nah ini ya oke atau bisa kalian terawang ya terawang aja terawang kelihatannya putus sih ya kelihatannya cuma yang kita terawang nah seperti ini ya tuh yang kanan kiri dia aus atau tidak atau terputus atau enggak nah itu yang kalian cek ya kelihatannya sih oh iya yang melakukan ya mencerigakan oke mencerigakan mencerigakan ini putus ini curiga jadi bukan putus di di anunya tapi ini yang terhubung kesini yang disini itu terputus pinnya yang terputus yang terputus disitu kalau seperti ini harus ganti fix harus ganti ini saya akan coba cek dulu apa tidak bisa mengangkat ya terputus yang ini mencerigakan yang disini mencerigakan coba ya akan saya pasang lagi nah sebelum kalian pasang ini coba kalian angkat ini sebetulnya masih bagus ya sentilnya ini kalian angkat sedikit diangkat juga ini angkat ini saya yakin dia putus putus di jalur apa ininya yang dua ini yang dua ini putus tidak terlihat tapi putus ini saya yakin ini nah saya bongkar bersihkan terputus ini jalurnya oke saya tes lagi oke besarkan nah putus ya tetap fix harus diganti jadi dia terputusnya itu bukan di jalur karbonnya masih bagus cuma yang disini yang dibahas ini nah jadi hati-hati ya ini karbonnya untuk masih bagus mungkin gak disemprot gak ada bekas semprotan kalau ada pasti nipak gitu ya coba ya tuh berbekas lah ya berbekas ini saya lihat gak ada ini tapi kok agak seret oh iya ini ya ini bagian bawah nah terlihat ini ya tuh nah ini ya tuh ya seperti seles itu ya tuh ini ya basah nah ya aduh ya sudahlah ya oke saya akan carikan dulu ini sekitar 5 cm 4,5 cm saya carikan dulu belikan dulu mudah-mudahan ada harusnya ada ya cuma ya harganya biasanya agak mahal oke ah saya carikan dulu situasinya agak panjang ya nanti jadi ini nanti akan langsung saya pasang aja oke ya ja selamat menikmati oke ya sudah sip ya ini bahkan saya naikkan semua tidak ada suara denging seperti di awal yang seperti itu ini saya coba speaker satu aja ya yang sebagai satu speaker ini saya pinta-pinta ya udah oke ya nggak ada masalah udah oke udah sip saya mentoke ya udah sip ya udah sama ya oke ya udah sip udah sama ini kita cek ya untuk pastikan nih udah sip untuk IC saya kembalikan ke IC aslinya nah ini kita cek kita cek ya di sini apa namanya loh sabranya loh stabil ya nggak pincah eh nggak ketutupan tangan saya eh nah ini setelah normal semua ya normal semua nah ini stabil nih seimbang balance 12-29 nah kurang lebih ya ini nggak usah cek di kaki satu tuh dia nggak bocor sama sekali ya atau kaki tujuh tuh nol ya yang betul seperti itu nah penyebab rusaknya ya sempat terkecoh juga ya eh terkecohnya apa ya pertama ya logikan seperti itu ya jadi kita cek dulu IC nya nah setelah IC IC bocor ya bocor ya tentunya langkah awal ganti IC dulu tapi setelah saya ganti IC kok IC saya awal ya sebelum saya colokan musik itu saya cek normal tapi ketika saya play musik kok seperti bocor seperti IC rusak tapi kan kemungkinannya kecil kok IC bisa op-em itu rusak karena tegangan ya setelah saya cek ternyata tegangannya itu dia nggak balance plus atau nggak imbang ya plus minus nya saya cek memang elko nya yang satu ini bermasalah nih ya temen-temen ganti elko tegangan sudah imbang eh cuma masih bocor masih bocor tulsur lagi ternyata masalah di potensio nah potensio nya ini bisa menyebabkan bocor ya potensio nya karena dia akan terputus terputus jalur nya jadi yang terputus itu di bagian sini ininya ya ini ke karbon nya itu terputus ya itu nggak bisa diperbaiki nah solusi ya harus ganti baru jadi ini potensio nya saya ganti baru ya ada juga 4,5 ya ukurannya nah enak lenyer di awal itu agak seret banget nah ini tetep ini masih seret ya tapi masih bisa digeser-geser ya nah ini modenya seperti ada klik-kliknya gitu ya jadi kliknya kalau puternya ada seperti klik-klik gitu ya jadi ya saran saya potensio seperti ini tuh jangan disemprot ya kalau semprot jadi seret kalau memang dia serok-serok ketika kalian geser gini bunyi serok-serak-serak gitu ya ketika digeser ya sek-sek ya lebih baik dibongkar dibersihkan jangan disemprot kalau dalamnya ini kemasukan debu debunya itu bisa membuat aus karbonnya ketika kalian geser gini ya nyanto debu-debu halusnya itu kan nyangkut disini nah ini dia jadi gasut ya gasut ke karbonnya malah jadi rusak karbonnya ya kalau pakai led gini ya hepot nyarinya susah nggak ada yang jual kalau nggak ada led gini seperti ini ya mudah gampang banyak sekali yang jual di online nah ini kebetulan ada di tempat saya ya potensio seperti ini stereo ada juga yang jual mono ada cuma ya nggak semua toko di Solo sini ada dan nggak semua ukuran ada seperti itu ya tertentu aja oke ini saya tinggal apa namanya nutup lagi merapikan ya udah oke lanjut ke pelukotokan selanjutnya masih ada equalizer lagi tapi rusaknya apa gotok-gotok jadi yang pakai led gini tuh riskan gotok-gotok ya itu gampang perbaikannya gampang-gampang susah susah buat yang belum tahu kalau gitu kalau yang udah sering ya gampang oke sampai ketemu di servisan selanjutnya pelukotokan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati